Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menggelar rapat kerja teknis terkait dengan jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM aparatur sikil negara. Sekretaris Kota Desi Putra mengatakan jika kegiatan ini dilaksanakan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 Ayat 4 dan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sikil negara. Dimana Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 September 2015 lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintahan No. 70 tahun 2015 tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai aparatur sikil negara. Katanya di ruang pola kantor wali kota Jakarta Utara, Kamis 31 Oktober 2019. Dengan jaminan yang sudah diberikan oleh negara, Desi Putra terberharap para ASN Jakarta Utara tidak lagi menahan diri dalam pengabdiannya pada masyarakat. Semua sudah dijamin negara, mulai dari JKK sampai dengan JKM-nya. Untuk itu, maka sudah seharusnya kita bekerja sepenuh hati. Karena apa yang kita kerjakan di sini adalah pembangunan tempat tinggal kita sendiri. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan. Terima kasih telah menonton!